guys balik lagi bersama gua Michael Raja terakhir dari isekai coffee di segmen coffee shop talk episode kali ini bener-bener sedikit bukan sedikit bener-bener beda banget why karena episode ini gua sama Jonatan saya hai dulu Jon ke kamera Jon ya kan halo 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 saya Jonatan sedikit cerita nih ya Jonatan yang lu lihat sekarang ketawa-ketawa ini tidak selalu seperti Jonatan yang sekarang jadi ada masanya dimana Jonatan ini gloomy depresi dan down jadi episode kali ini tuh gua sama Jonatan gue diizin sama Jonatan gua pengen ngasih tahu ke temen-temen kalau yang namanya menjadi seorang wibu yang menjadi seorang otaku yang menjadi seorang cosplayer yang menjadi seorang kolektor manga kolektor toys kolektor game atau gamers itu enggak selamanya buruk ya dan enggak selamanya jelek dan enggak selamanya enggak bagus itu hanya paradigma yang ada di kepala lu atau orang tua lu yang enggak ngerti buktinya di episode gua kali ini sama Jonatan Jonatan akan lebih banyak bercerita bagaimana menjadi seorang wibu menyelamatkan nyawanya gue denger nih kalimat gue baik-baik menyelamatkan menyelamatkan nyawanya jadi sedikit cerita tapi gua nggak akan cerita masalah detailnya gua nggak akan cerita masalah pribadinya intinya adalah Jonatan ini sempat depresi aja nih ya 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 silahkan langsung kamera is yours time is yours this is your dance floor silahkan jelasin ke temen-temen kalau lu mau ceritain masalah lu enggak apa-apa kalau lu nanti juga ngerasa Oh ini kayaknya gue malu deh yang ini diceritain nanti akan gua tapi silahkan waktu dan tempat gue persilahkan aku sih lebih kenapa konten anim konten yang masih aja Jepangan itu bisa itu waktu itu aku kena diponis Bipolar personality eh bukan BPD itu orderline personality disorder jadi udah termasuk gangguan kecemasan NCT tingkat tinggi ya ya jadi aku tidur tuh nggak bisa tidur kalau jadi kayak waktu 2020 kan waktu itu pas pandemi kan ya itu nggak bisa tidur tuh maksudnya tidur sampai takut gitu kalau tidur harus ngelihat matahari gitu maksudnya kayak pagi jam 6 jam apa jadi benar-benar jadi kalau tidur itu harus jam 6 jadi kalau malam itu ketakutan jadi ke NCT jadi perasaan apa yang takutkan setan hantu nggak ngerti kita tidur perasaan badan udah capek tapi kepala tuh kepala tuh kita mata tuh nggak bisa merem mata nggak bisa merem jadi kayak berasa fisik lu capek tapi kepala mikir terus kita mikir terus yang dipikirin kecemasan yang sebenarnya enggak harus kecemasan jadi wah itu jadi waktu itu sampai ya istilahnya dokter kan ngasih resep ya kasih resep obat kebanyakan juga nggak boleh ya resep waktu itu dan aku waktu itu yang nggak menuruti aku bilang aku cobalah aku coba-coba gitu jadi terapinya tuh aku dengerin ini aku tidur itu harus denger bunyi rintik kayak hujan Oh buat calm yourself down yourself jadi nggak ya pokoknya serba takut sih takut kegelapan takut-takut tapi sebelum sebelum lu takut kegelapan nih sebelum sebelum tahun 2000 takut dengan kegelapan waktu kecil takut gelap nggak nggak kan nggak jadi ini adalah ketakutan yang yang memang muncul di saat lu lagi depresi itu bukan memang karena lo takut gelap jadi gini guys gue maksud pertanyaan ini adalah Jonathan ini memang nggak takut gelap cuman karena karena si depresi ini karena ini jadi itu jadi kayak antinya semua ketakutannya nongol ya nongol apa lagi apa lagi terus juga nggak fokus terus jadi kalau orang nanya misalkan ini lo apa pokoknya nanya sesuatu boleh nanya takutnya takut apa takut mati ada pokoknya sama takut hantu takutnya itu nggak nggak pukul lagu jadi serbanya berbeda makanya itu dianggap sebagai WPB kadang ada suara-suara di sini ada itu kayak halusinasi atau apa terus juga macem-macem jadi kayak besokannya eh besokan besokannya juga takut kayak misalkan ah tiba-tiba napas nggak enak atau apa kayak gitu sampai kayak ya pokoknya macem-macem terus ada dorongan untuk suicide terus segala macem itu dan lu sadar ada dorongan untuk bunuh diri itu lu sadar makanya aku ke itu ke coba sampai ada rasa pengen bunuh diri iya itu makanya kan kepikiran nggak mau bunuh dirinya gimana ah kepikiran-kepikiran gitu oh kan waktu itu kan waktu itu kan pandemi kan 2020 kan pandemi kita ngasih kemana-mana kan nah itu jadi kepikiran aja mau kemana gitu jatuhin mbak itu segala macem merasa diri nggak berharga merasa diri tidak berharga jadi guys depresinya Jonathan ini disebabkan oleh sebuah kejadian yang gua juga nggak bisa cerita ya karena masalah pribadi intinya karena kejadian itu Jonathan merasa dirinya tidak berharga merasa dirinya memiliki kesalahan semua beban dipinggul dipundak dia karena dia karena lu anak paling gede ya dan anak kalau di keluarga Chinese kan yang paling gede itu kan yang paling diharapkan untuk untuk menjadi lebih baik ya nah karena beban-beban itu juga mungkin lu jadi depresi nah terus masalah depresinya kita udah tahu sekarang yang lebih penting adalah ceritain dong bagaimana menjadi seorang bui-ibu itu menyelamatkan lu dan nyawa lu keluar dari lubang depresi ini itu yang paling penting guys walaupun banyak faktor ini salah satu salah satu elemen yang menurut aku juga jadi kunci ya waktu itu kan kita dari 2020 kita nggak bisa kemana-mana ya ya aktivitas juga nggak bisa ya segala macem serba ini dan kerjaan juga pada drone pada drone semua meeting-meeting sebuah Zoom juga bukan dilanjutkan kerjaannya malah di cancel ya pokoknya kita punya banyak waktu wadidu 2020 kan banyak yang banyak waktu segala macem kan waktu itu ya ya nonton aja kok jadi kayak tiba-tiba ya ngakuin kan diajarin juga suruh supaya untuk fokus belajar ngitung waktu itu aku kok download don't belajar ngitungnya bajar not download one piece dari satu sampai itu terus abis itu download Naruto juga download kan belajar ngitung karena harus fokus kalau nggak miss miss jadi kayak maksud maksudnya harus fokus itu kalau lo download nomor episode satu sampai dua belas 12 terus tiga tiga belas lu nggak download tandanya miss dong nggak miss gitu jadi belajar belajar belajarnya gitu belajar ngitungnya gitu kan kalau belajar kalau kalau di kepala kan miss kan nggak ketahuan kalau download ketahuan oh iya ada fisiknya ada digital ya oh ini kelihatan nih oh hohohohoh nonton-nonton gitu loh jadi oke oke jadi sorry 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 Jon sebelumnya lu ada ketertarikan nggak sama dunia wibu apa gara-gara depresi ini dan lu menggunakan metode ngitung lu pakai itu jadi lu suka gitu apa sebelumnya sebelumnya sih ada memang 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 cuma nggak terlalu tau gue lebih ke kpop kan jadi bisa berubah juga menjadi seorang wibu ya jadi kpop sama wibu nggak usah ribu-ribu nggak usah ribu-ribu bisa menjadi seorang wibu bisa menjadi seorang kpop ya ya makanya gitu kan jadi belajar ngitung tuh jadi dari One Piece terus apa Naruto sambil nonton gitu loh jadi oke ya ya itu menurut aku sih baik sebelumnya enggak tahu One Piece maksudnya lu tahu ada One Piece tapi enggak ngikutin Naruto pun begitu Naruto tahu cuma ya cuma nonton sekilas-sekilas aja kalau ini kan bener-bener si puden karena kok gara-gara udah lu belajar ngitung dan lu nonton jadi sekarang lu jadi wibu Naruto dan aku nonton-nontonnya yang berkesan itu sih yang makanya aku berkesan itu filmnya Makoto Shinkai sih yang ini oke oke itu itu membuat mood lu jadi lebih bagus jauh ya mood aku lebih bagus gitu maksudnya kayak film-film dia kayaknya Wah bagus banget gitu jadi itu yang buat aku sih ya sedikit ya perlahan walaupun itu jadi sekian dari banyak faktor lain lah ya ibaratnya karena kan kalau misalkan orang depresi itu adalah menyadari bahwa dirinya sakit ya itu yang paling penting ya terus bercerita sama orang yang tepat berkomunitas sama orang-orang yang yang berkumpul maksudnya yang berkumpul maksudnya yang lu sih kalau kalau kadang-kadang kan gini kan kadang-kadang ada temen kita udah depresi ya guys ya atau dia lemah lu mungkin belum masuk level depresi tapi baru baru masuk level level stage stage 1 stage 2 terus dia ketemu temennya malah dibilang ah lu aja yang lemah begini malah diri dia sendiri yang breaking kalau gua malah begini-begini-begini it's not about you guys it's not about you it's about him gitu kan di saat ini dia sedang memerlukan lu sebagai pendengar nggak usah ngasih masukan nggak usah ngasih ngasih bacot lu kagak perlu kagak perlu lu kasih bacot lu dulu diam aja nggak ada yang nanya lu gua cuman perlu sebagai teman sebagai pendengar udah that's it nggak Pak kalau mereka sekarang sudah berbedaimana kawan pernah lawan oh iya 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 semua orang pura-pura jadi temen ya padahal semuanya jadi lawan ya dalam sekali beri bahasa lu hari ini ya bangkeng ya hahaha jadi bisa dibilang sebenarnya sih eh anime-anime ya hanya sebagian kecil yang menyelamatkan ya terus juga baca kan aku nggak baca sih ke Twitter lebih ke Twitter ya maksudnya baca-baca Twitter ya ya kan terus apalagi game lu berusaha enggak main game nyobain main game game aku waktu itu main Viva sih cuma main Viva ya main gua sih intinya dari lu mulai nonton itu itu berhasil membuang kecemasan lu kan maksudnya take that of your mind ya ya berusaha jadi lebih ini sih jadi kayak apa ya perlahan tapi pasti itu kan tapi itu perlu proses ya tetep tetep yang namanya ketakutan kecemasan waktu tidur terus di dengerin suara rintik air hujan itu masih tetep lah ya berbulan-bulan tapi tiba-tiba ya berangsur-angsur membaik membaiklah ibaratnya dengan treatment juga ya guys ya yang paling penting gini guys buat temen-temen yang mempunyai masalah yang sama dengan Jonathan kalian harus berani mengakui ke diri kalian sendiri kalau ada gua nih perlu bantuan I need help gitu kayak Jonathan Jonathan ini dia menyatakan dirinya perlu bantuan dan dia ke dokter karena orang-orang orang sekitarnya judgmental ya waktu itu ya jadi kalau memang lingkungan lo toxic dan judgmental juga lu nggak usah khawatir lu bisa ke dokter atau psikiater atau memang lu kalau punya BPJS juga lu bisa kok ke psikiater juga kok gitu kan jadi ada caranya jadi pemerintah juga udah mikirin sampai ke situ nah intinya di video ini gua tuh pengen nyampein banget ke temen-temen iseka yang nonton dan bukan temen-temen iseka yang nonton ke temen-temen yang haters yang bukan haters semua pengen nyampein kalau misalkan ada temen kita yang memang lagi depresi mungkin kalau lu lihat Jonathan waktu gua pertama kali lihat Jonathan gua nggak tahu anak ini depresi orang perawakannya sehat-sehat fisiknya oke gitu maksudnya nggak yang kayak nggak nggak gitu yang merendung di pojok sendiri yang nggak gitu ya perawakannya biasa guys tapi dalam sininya atau dalam sininya belum tahu kita nggak pernah tahu guys tiba-tiba dia keluar dari isekai terus langsung ke tengah jalan ditabrak mobil ya kan kita nggak pernah tahu intinya ya sebisa mungkin kalau ada yang curhat ke lu sih lu dengerin dulu dan lu kasih masukan yang memang ngebangun bukan malah menjatuhkan dan bukan malah ngebandingin diri lu gitu kan jangan sampai membandingkan masalah lu sama orang lain bejamannya kan beda-beda bejamannya dia segini misalkan ah lu segitu aja panas gitu maka panas ya jangan dong bibir orang kan beda ya kan setiap manusia berbeda-beda ya kan nah tapi Jonathan menemukan sebuah cara untuk mengangkat masalah depresi ini dari kepala dia yaitu dengan masuk ke dunia perwibuan dan itu berhasil ya Jon ya berhasil ya gitu jadi jadi nggak selamanya menjadi seorang wibu itu ya bener sih buruk ya bener-bener misalkan ada cosplayer yang warnanya beda terus lu lihat lu ngejudge ah cosplayer kacro tuh lu pakai bedak aja kagak becus eh lu jangan sembarangan ngomong mungkin sebenarnya dia lagi sakit banget ya mungkin sebenarnya dia lagi mau bunuh diri cuman menjadi seorang cosplayer itu melepaskan penat di kepalanya dan melepaskan tekanan tekanan yang ada pressure yang ada dan dia bisa menjadi dirinya apa adanya kalau memang itu bisa membuat dia menjadi seorang yang utuh why not and who are you to judge ya bener-bener nggak selamanya main gamers itu jelek ya oke nggak selamanya baca manga itu buang-buang waktu ya bener-bener nggak selamanya main anime itu eh nonton anime itu wasting time nggak selamanya bikin gunpla itu gampang atau nggak selamanya bikin gunpla itu cuman buang-buang waktu ya men kayak gua gua seharian udah kerja kesana kemari kesana kemari meeting segala macem kadang-kadang gua pulang aja masih gua sempetin bikin kaki gunpla walaupun cuman berapa runner tuh walaupun cuman berapa dikit mat kenapa buat apa buat melepas stress gua mungkin kalau gua tumpukin mungkin gua bisa kayak lu juga gitu kan atau mungkin gua bisa fakta ah fuck this shit I don't wanna do it anymore misalkan gitu tapi kan gua tetep harus punya stress rilis kan mungkin salahnya Jonathan adalah bukan salah circumstancesnya keadaannya waktu itu adalah membuat lu harus menjadi dewasa dalam waktu yang cepet banget iya sih iya kan tapi mungkin kalau memang lu lu dipersiapkan lebih patang segala macam mungkin lu nggak akan sampai di stage ini dan untungnya sih bisa keluar untungnya lu bisa keluar jadi kalau nggak bisa lagi maksudnya ya aku bersyukur sih bahwa bisa maksudnya anime ini menyelamatkan aku ya kalau kayak pop culture Jepang ini menyelamatkan aku bersyukur jadi istilahnya kalau enggak ya apa ya menghitung aja kayak ngaco waktu itu 123 lupa liat apa ya udah ngomong gitu loh ngomong tuh kayak misalkan aku sempet waktu itu WhatsApp teman-teman aku yang satu kuliah kan sama aku lupa waktu mobil WhatsApp gitu eh kita skripsi apa laporan kerja ubrang sampai dia dingin oh ya ya gitu maka ada karena udah ngaco gitu ya something karena udah berhalusinasi kayak gitu oke halusinasi paling parah lo itu apa ya macem-macem sih kayaknya enggak ya bilang bisa jadi tangan-tangan karet kayak Luffy jadi ninja kayak Naruto gitu ya mungkin kayak gitu tontonan lu yang menurut lu paling menarik apa nih selagi lu depresi nih yang 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 tadi kita udah sebutkan kan Naruto sama wanita menurut gue itu biasa maka Toshinkai kan baru-baru ini kan itu aku nonton your name your namenya Makoto Shinkai tuh bagus karena ngajarin kita tentang itu dia gambarnya bagus mengenai perjuangan ceritanya itu simpel sih sebenarnya cuma bertukar tubuh cewek sama cowok bertukar tubuh tapi itu ngetop banget terus habis itu anim apalagi ya terus weathering with you juga itu tentang filmnya Makoto Shinkai juga jadi aku Makoto Shinkai banget siap-siap kalau intinya sih gitu guys jadi gue pengen-pengen banget ngasih tau ke temen-temen kan banyak banget yang ngomong it's fine being a wibu it's fine being an otaku gitu kan ngerakit gunpla itu nggak masalah segala macem nggak sekedar ngomong doang di episode kali ini gue bawa ke kalian contoh nyata temen gue yang sering bikin ke isekai dan memang anak ini berani mengakui dan berani minta tolong itu ya kuncinya berani mengakui dan berani minta tolong setelah lu tahu anjay gue di otak gue kenapa ada rasa pengen bunuh diri ya nah terus langkah kedua apa ya lu harus minta tolong sama siapa sama tenaga ahli ke dokter ke psikiater atau ke temen-temen yang lain yang lu percaya gitu guys gue minta tolong dong gue rasanya kalau lu nggak menolong diri lu sendiri siapa yang bakalan nolong lu hanya lu hanya lu yang bisa norong diri lu sendiri lu kira temen lu mau nolong lu nggak semua temen lu kayak gua jelaskan kalau gue kan sebisa mungkin ya gue santai-santai aja ya sebisa mungkin ya gue ngasih masukan yang ya oke lah Gue juga sempat bilang sama Jonathan berkali-kali, John, gue nih nggak diranah yang bisa ngejawabin hal-hal yang lu tanyakan ke gue, lu mulai tanya ke dokter. Nah, terus di Jonathan, beberapa kali juga gue tanya, jadi ke sini nggak, John? Ntar kok gue lagi di dokter? Oh yaudah, tandanya dia berobat. Jadi gue juga tahu, kan? Jadi rasa kekhawatiran gue juga agak hilang juga, kan? Jangan-jangan tiba-tiba gue denger dari anak-anak yang lain, Jonathan udah nggak ada, gitu. Mau, gitu. Stress juga. Ntar gue ngomong, lah kemarin baru ke sini. Gak lucu, kan? Nah, intinya kelilingilah diri kalian bersama teman-teman yang sefrekuensi. Kelilingilah diri kalian bersama teman-teman yang ngerti kalian, dan tidak judgemental. Terus yang harus diingat adalah, hanya kalian seorang diri yang bisa menolong diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian rasa punya masalah, depresi, segala macam, nggak usah malu nonton anime, nggak usah malu baca manga, nggak usah malu jadi cosplayer, nggak usah malu ngerakit gunpla. Misalkan dibilang, sering banget gue dibilang, udah tua kok masih main-mainan, udah tua kok masih kerakit gundang. Mungkin lo nggak tahu. Itu adalah cara gue melampiaskan stressnya gue. Bener, bener, bener. Lo juga nggak tahu, lo ngomong begitu. Emang lo ngasih duit lebih banyak dari gue? Belum tentu juga. Iya, bener, bener. Terus kenapa kalau gue main gunpla? Terus kenapa kalau gue pakai jam tangan G-Shock? Emang kenapa? Iya, bener, bener. Duit gue, ya kan? Hanya gue yang bisa menyelamatkan gue. Entinya sih gitu, guys. Lo ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang lain? Kalau untuk teman-teman yang mungkin sekarang juga ngalamin hal-hal yang mungkin merasa down, merasa di titik paling bawah, gitu. Maksudnya, yang penting sih kita punya ini ya. Maksudnya kita sadar bahwa jangan merasa gengsi lah ibaratnya. Jangan merasa gengsi untuk mengetolong ya. Karena kita cowok, kita seakan-akan merasa, wah gue bisa handle semua sendiri gitu. Nggak semuanya bisa kita handle sendiri. Nggak, saya juga nggak handle apa-apa istri saya semuanya. Iya, maksudnya dalam hal perasaan sih. Maksudnya dalam hal, saya kan cowok itu harus tegar, harus gitu ya. Nggak, nggak harus. Nggak harus. Zaman emansipasi wanita juga kan, gantian dong, angkat berat juga dong. Emansipasi jangan cuma mau enaknya doang dong, beratnya juga iya dong. Hahaha, marah. Potensi nih. Potensi, potensi keributan rumah tangga. Itu aja sih, itu aja sih. Jadi nggak ada yang salah sih untuk jadi otaku atau wibu atau pecintaannya, mesti nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya di situ ya? Nggak sih. Nah itu semua, kalau misalkan ada yang bilang menjadi seorang otaku atau menjadi seorang wibu itu sebuah hal yang jelek, ah bodo amat ya. Lu nggak hidup di bawah bayangan mereka ya. Iya, iya bener. Hanya lu yang bisa menyelamatkan diri lu dan hanya lu yang bisa menentukan diri lu mau dibawa kemana, mau jadi apa lu. Iya bener. Jadi nggak usah peduli, selagi lu nggak ngerugin orang lain dan selagi semuanya juga fine-fine aja. Kalau ada yang bilang satu dua orang lu brengsek atau apa lu salah atau lu kayak anak kecil atau lu ngapain sih begini Jon, lu mendingan ke dokter ini atau lu mendingan main yang ini atau mendingan lu ngerakit, atau lu main gundu atau main fidget spinner, terserah. Tapi kan setiap orang pelampisannya beda-beda. Jadi gitu aja dulu guys, episode kita kali ini. Jadi buat temen-temen yang mungkin punya masalah serupa atau sekedar pengen ngobrol sama Jonatan, tukar pikiran, eh lu waktu mau bunuh diri misalkan lu mau gimana, gua mau begini bener nggak caranya lu mau najak Jonatan? Silahkan langsung put your comment below. Nanti kita akan coba jawabin dan Jonatan juga punya Facebook, eh punya YouTube juga. Lu nggak ada YouTube? Eh nggak ada, aku nggak ada YouTube. Oh lu nggak ada YouTube ya? Adanya Spotify. Spotify, dia ada Spotify. Dan si Jonatan ini juga sekarang, untuk melepaskan waktu-waktu senggangnya, dia suka bikin konten-konten podcast dan ada konten podcast bareng gua juga di situ. Nanti kita akan taruh di sini linknya. Siap, siap. Temen-temen yang nonton bisa tahu. Terus mau ngajak temen-temen juga jangan lupa untuk subscribe langsung ke channelnya Jonatan, Spotify-nya. Dan jangan langsung, eh dan jangan lupa, dan jangan lupa langsung di-share, like, comment, subscribe, nyalain loncengnya ya. Yang ini nih, yang ini kayaknya. Jangan di-report ya. No, no. Jangan di-report. Oke guys? Oke, oke, oke. Jadi gitu aja dulu di konten kita kali ini bareng sama Jonatan. Oke. Jika kalian suka, tolong di-share. Jika kalian tidak suka, tetap di-share. Bodoh amat. Bodoh amat. Orang mau ngomong apa? Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Ya, peace out ya guys ya. Thank you ya. Thank you. Daaaah. Dimin aja rolling buat ending. Gitu guys. Sudah, iya. Oke, ini gua memastikan 10 detik, 20 detik. Satu, dua, tiga. Minum aja. Oh iya, iya. Kita kan buat ending doang. Minum aja oxetاء. Iya, iya. Minum.